Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Bagaimana kesiapan dalam menyambut SKB CPNS pada tahun ini? Sudah belajar apa hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dan soal mengenai Sustainable Development Goals atau SDGS Materi dan soal ini berlaku untuk semua tenaga kesehatan Karena termasuk dalam materi kesehatan umum yang harus kita pahami dan harus kita perhatikan Sebagai kisi-kisi yang sering dan sangat potensial muncul pada soal SKB CPNS tahun ini Sebelum kita mulai pada soal yang pertama Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video-video dari channel ini Agar channel ini terus berkembang dan juga bisa menyebarkan manfaat buat orang di luar sana Langsung saja kita mulai pada soal yang pertama SDGS atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional Dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat Mencakup titik-titik tujuan dan titik-titik sasaran A. 8 tujuan 169 sasaran B. 14 tujuan 169 sasaran C. 16 tujuan 169 sasaran D. 17 tujuan 169 sasaran E. 18 tujuan 169 sasaran Untuk pembahasan soal Dengan mengusung tema Mengubah Dunia Kita Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan SDGS yang berisi 17 tujuan dan 169 target Merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan Berlaku sejak 2016 hingga 2030 Guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan SDGS berlaku bagi seluruh negara Atau bersifat universal Sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju Memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGS Soal nomor 2 Berikut ini adalah yang bukan termasuk goals bidang kesehatan adalah A. Goals 2 B. Goals 3 C. Goals 4 D. Goals 5 E. Goals 6 Untuk pembahasan soal, kunci jawaban yang benar adalah pilihan C Sebelumnya, sektor kesehatan pada MDGS Terdapat 4 goal, 8 target, dan 31 indikator Sektor kesehatan pada SDGS terdapat 4 goal, 19 target, dan 31 indikator Keempat goal tersebut berada pada posisi goal 2 Yaitu mengurangi kelaparan Goal 3 Kesehatan yang baik Goal 5 Kesehatan gender Dan goal 6 Air bersih dan sanitasi Jadi SDGS adalah pengganti atau kelanjutan dari MDGS Soal selanjutnya Pada goal 5 Sistem SDGS Berfokus pada A. Gizi masyarakat B. Sistem kesehatan nasional C. Akses kesehatan reproduksi dan KP D. Sanitasi dan air bersih E. Energi bersih dan terjangkau Untuk jawaban yang benar adalah C Sektor kesehatan dalam SDGS Yaitu pada tujuan kedua Mengakhiri kelaparan Mencapai ketahanan pangan Dan meningkatkan kisi Serta mendorong pertanian yang berkelanjutan Terdapat 8 target Itu tentang kisi masyarakat Kemudian pada tujuan ketiga Tentang kesehatan yang baik Menjamin kehidupan yang sehat Dan mendorong kesejahteraan Bagi semua orang di segala usia Terdapat 13 target Berkaitan dengan sistem kesehatan nasional Kemudian pada tujuan kelima Kesetaraan gender Menjamin kesetaraan gender Serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan Itu terdapat 9 target Pembahasan mengenai akses kesehatan reproduksi dan KP Pada tujuan ke enam SDGS Tentang air bersih dan sanitasi Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air Serta sanitasi yang berkelanjutan Bagi semua orang Terdapat 8 target Jadi jawaban yang benar adalah Opsi C Soal nomor 4 Di bawah ini yang termasuk perhatian baru Dari goal 3 Tentang kesehatan yang baik adalah A. Kematian akibat penyakit tidak menular B. Penurunan angka kematian ibu Angka kematian bayi Dan angka kematian neonatus C. HIV, AIDS, TB, malaria D. Akses kesehatan reproduksi Untuk pembahasan soal Pada goal 3 Tentang kesehatan yang baik Yaitu menjamin kehidupan yang sehat Dan mendorong kesehatan bagi semua orang di segala usia Yang menjadi perhatian baru yaitu 1. Angka kematian akibat penyakit tidak menular 2. Penyalahgunaan narkotika dan alkohol 3. Kecelakaan lalu lintas 4. Universal health coverage 5. Kontaminasi air dan polisi 6. Penanganan krisis dan kegawat daruratan Jadi untuk jawaban option yang benar adalah A Kita lanjut ke soal berikutnya Goals atau tujuan SDGS nomor 6 Adalah tujuan kesehatan yang berfokus pada A. Tanpa kelaparan B. Pendidikan berkualitas C. Kesetaraan gender D. Air bersih dan sanitasi yang layak E. Energi bersih dan terjangkau Pada SDGS terdapat 17 tujuan Yaitu 1. Tanpa kemiskinan 2. Tanpa kelaparan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera 4. Pendidikan berkualitas 5. Kestaraan gender 6. Air bersih dan sanitasi layak 7. Energi bersih dan terjangkau 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 9. Industri inovasi dan infrastruktur 10. Berkurangnya kesenjangan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab 13. Penanganan perubahan iklim 14. Ekosistem laut 15. Ekosistem darat 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan Jadi, untuk tujuan SDGS nomor 6 adalah Air bersih dan sanitasi yang layak Opsi yang benar adalah Opsi D Soal berikutnya Yang bukan termasuk target dari goal 3 SDGS adalah A. Mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100 ribu B. Mengakhiri epidemi AIDS, TB, malaria, dan penyakit robis yang terabaikan C. Mengurangi setengah jumlah global kematian dan citra akibat kecelakaan lalu lintas D. Penurunan stunting dan wasting pada balita Dan E. Menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Sesuai dengan goal 3 yaitu kesehatan yang baik Untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia Yaitu pada tahun 2030 1. Mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100 ribu Mengakhiri kematian bayi balita yang dapat dicegah dengan menurunkan angka kematian non-natal hingga 12 per 1000 Dan angka kematian balita 25 per 1000 Mengakhiri epidemi AIDS, TB, malaria, dan penyakit robis yang terabaikan Serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya Mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular Melalui pencegahan perawatan Serta mendorong kesejahteraan dan kesejahteraan mental Memperkuat pencegahan perawatan penyalahgunaan zat termasuk penyalahgunaan narkotika dan alkohol Mengurangi setengah jumlah gubal kematian dan jidra akibat kecelakaan lalu intas Menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Mencapai universal health coverage termasuk perlindungan risiko keuangan Akses kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang Dan mengurangi secara subtansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang D Soal nomor 7 Sunat pada perempuan female genital mutilation Merupakan target SDGS goals ke A Kedua B Ketiga C Goals lima D Goals enam Atau E tidak termasuk dalam goal SDGS Pada goals lima, kesteraan gender Menjamin kesteraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan Itu salah satunya dengan Satu, sunat perempuan atau female genital mutilation Dua, akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi termasuk KB Tiga, pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi kepada wanita dan remaja Jadi opsi yang benar adalah goals lima Sebelum kita ke soal nomor 8 Bagi teman-teman yang belum subscribe Mohon bantuan dukungan untuk channel ini dengan subscribe Agar channel ini terus bisa berkembang dan juga bisa berbagi informasi soal-soal dan materi setiap harinya Terima kasih Kita lanjutkan ke soal nomor 8 Saat resmi pengesahan tujuan SDGS adalah pada tanggal A. 25 September 2015 B. 25 Oktober 2015 C. 25 September 2016 D. 1 Januari 2015 E. 26 November 2015 SDGS sebagai kesepakatan pembangunan global Yaitu pada sidang umum BPP tanggal 25 September 2015 di New York Secara resmi mengesahkan tujuan pembangunan berkelanjutan Atau SDGS sebagai kesepakatan pembangunan global Jadi, opsi yang benar adalah A Soal berikutnya Salah satu prinsip pelaksanaan SDGS adalah A. Liberal B. Independent C. Universality D. Collaborative E. Teamwork Beberapa prinsip pelaksanaan SDGS Yang pertama, Universality Artinya dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang Yang kedua, Integrasi Dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan Yang ketiga adalah prinsip No one left behind Harus memberikan manfaat bagi semua Terutama bagi yang rentan dan pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan Jadi, opsi jawabannya yang benar adalah C Soal nomor 10 Pada SDGS, goal yang kedua berfokus pada A. Mengurangi kelaparan B. Mengurangi kemiskinan C. Akses kesehatan reproduksi dan KB D. Sanitasi dan air bersih E. Mengurangi kesenjangan Dari semua tujuan SDGS 17 tujuan SDGS Untuk tujuan goals nomor 2 adalah Tidak ada kelaparan Jadi, opsi yang benar adalah Opsi A Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like dan share video-video dalam channel ini Agar bisa bermanfaat bagi semua orang di Indonesia Semoga lolos CPNS tahun ini Amin Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya